Kenyataan jin yang berjanji kepada Nabi tidak akan menampakkan diri di rumah orang beriman Maka dia kalau menampakkan bisa dalam wujud yang lain selain wujud jin Di antaranya binatang terlebih ular Nah kejadian di masa Nabi, seseorang kemudian menikah pengantin baru Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar Adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu Si perempuan mengatakan, tahan sebentar, ada sesuatu terjadi di rumah menyebabkan saya keluar Maka dilihat di dalam rumah ternyata disitu ada ular Dipanahlah seketika, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah Karena di rumah ada ular Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah SWT Karena kalian telah menggunuh orang jin yang muslim Maka dan itulah kemudian, jika ular ada yang masuk ke dalam rumah Pendapat yang terkuat adalah, anda coba usir dulu Jika dalam diusir, dia tetap bertahan balik lagi Kata Nabi, bahwa kafir, itu mungkin kalau pun jin termasuk jin yang kafir Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi Langsung eksekusi Seketika